Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat guru di seluruh Indonesia Hari ini saya akan berbagi tips ya mengenai bagaimana kita bisa lolos dalam mengisi isai guru penggerak atau pengajar praktik Nah kebetulan sekarang memasuki tahap 5 yang nanti akan ada tahap 6 dan tahap 7 tahap berikutnya ya masih akan dibuka jadi bagi teman-teman yang misalnya belum lolos di tahap 1, 2, sampai 4, dan 5 itu masih ada kesempatan untuk mencoba lagi di tahap berikutnya nah berikut adalah bagaimana tips untuk mengisi isai-nya terlebih dahulu karena untuk bisa sampai ke tahap berikutnya yang tahap pertama yang harus kita lalui adalah isai nah yang pertama disini kita harus mengisi isai maksimal 500 kata atau 50 kata nah disini kalian teman-teman biasanya yang pertama ditanyakan adalah apa yang memotivasi anda untuk menjadi guru penggerak nah sebutkan saja disini bahwa maskot kalian atau kelebihan kalian bahwa teman-teman disini punya motivasi yang tinggi contohnya misalnya saya ingin meningkatkan kapasitas saya atau misalnya saya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi atau misalnya kalian ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian sendiri itu maksimalkan sampai 500 kata jadi secara spesifik apa yang menjadi motivasi anda pada saat kalian mengikuti guru penggerak ini atau pengajar praktik nah selanjutnya adalah kelebihan yang mendukung peran anda sebagai guru penggerak nah kelebihan disini maksudnya adalah kalian punya potensi apa atau punya maskot apa atau punya punya semacam pergerakan apa yang bisa menjadikan sebuah perubahan atau contohnya misalnya kalian punya kelebihan dalam bidang menulis atau misalnya kalian bisa punya kelebihan dalam bidang teknologi atau IT nah itu sebutkan secara spesifik menulisnya menulis apa atau di bidang IT itu bidang apa gitu apa di bagian mana di bagian mananya kalian bisa punya kelebihannya gitu jadi misalnya sebuah pergerakan yang memberikan dampak dampak nyata yang dampak yang positif yang bisa menginspirasi atau menginisiasi orang lain gitu ya nah jadi yang mendorong anda untuk melakukan hal tersebut itu apa nah itu ini maksimalkan ya sampai 700 kata dan tidak boleh lebih kalau misalnya lebih itu nanti tidak akan bisa lanjut ya tidak akan bisa sampai ke tahap berikutnya nah untuk selanjutnya adalah berinteraksi dengan orang lain itu kan terkadang dapat menjadi sebuah tantangan ceritakan kesulitan anda dalam berinteraksi dengan orang lain nah biasanya bagaimana kita solusi kita dalam menghadapi situasi semacam ini misalnya ketika kita berinteraksi dengan rekan sejabat apa rekan kerja ya bagaimana kita menentukan solusinya gitu kapan waktunya terjadinya kapan situasinya apa sebutkan pada saat itu jadi harus spesifik ya waktunya kapan dimana bagaimana masalahnya kerjasamanya apa bagaimana terjadinya gitu kesulitan apa yang anda hadapi pada saat itu nah maksimalkan sampai 500 kata ya jangan kurang nah itu tips yang ketiga ya jadi harus spesifik ya jadi kemudian upaya apa saja yang anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerjasama nah sebutkan upaya-upaya kita untuk mencapai komitmen tersebut ya apa saja yang kita lakukan nah bagaimana hasilnya nah sebutkan sampai 500 kata jangan kurang ya kemudian permasalahan tantangan situasi yang kompleks ya yang ditemui teman-teman ya apa saja permasalahannya nah sebutkan permasalahannya secara spesifik tantangan yang dihadapinya secara kompleks ya kemudian upaya yang yang anda lakukan apa yang anda lakukan untuk menjawab tantangan tersebut untuk memecahkan permasalahan tersebut secara komprehensif ya nah begitu teman-teman ya dalam menjawab isenya tindakan yang kemudian yang diambil gitu kan untuk memecahkan solusinya gitu untuk mengambil solusi jadi harus harus nyata ya teman-teman jadi tidak tidak mengambang tidak mengawang-awang juga tidak apa harus real ya real action artinya berarti harus yang benar-benar kalian lakukan gitu dan jawaban kalian itu tidak boleh setengah-setengah harus mendarah-darah harus benar-benar harus bisa meyakinkan para penilai bahwa memang kalian layak untuk menjadi guru penggerak gitu nah perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru ceritakan pengalaman anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan anda ini adalah perkembangan hal-hal baru misalnya tentang teknologi nah pengalaman anda untuk mendapatkan masukan itu sebutkan kapan waktu kejadiannya ya kemudian umpan baliknya seperti apa secara spesifik sebutkan apa yang anda rasakan untuk menerima umpan balik tersebut jadi intinya ketika kalian menerima hal-hal baru bagaimana kalian menyingkapinya bagaimana cara anda menyingkapi betul kan kemudian selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengalaman diri anda juga hal berbeda apa yang anda lakukan untuk mendukung pengembangan diri anda misalnya gini ada pengembangan diri itu kan misalnya kita untuk melatih diri kita untuk terus berkembang untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi untuk terus menyerap berbagai macam pengetahuan nah itu apa yang kita lakukan apakah kita diam saja atau kita tidak peduli atau acu atau bahkan kita responsif nah gitu jelaskan ya kemudian bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran dalam pekerjaan anda setelah anda belajar kemudian apakah mendukung ke dalam proses pembelajaran ke dalam proses pekerjaan yang kita lakukan nah itu saja sebetulnya teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Isai itu tidak terlalu sulit sebetulnya ya asalkan kita menjawabnya secara spesifik kita menjawabnya dengan jujur yakin bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita kepada penilai terutama kita juga harus punya kelebihan-kelebihan kita misalnya kita sudah pernah menjadi juara lomba olimpiade guru misalnya menjadi juara lomba lomba menulis misalnya menjadi juara guru berprestasi itu sebutkan disitu karena itu akan menjadi pertimbangan penilai juga ya atau kita misalnya aktif di MGMP aktif di KKG ya tapi itu jangan mengada-ngada ya atau misalnya hal kecil saja yang kalian lakukan sebutkan saja misalnya di sekolah saya misalnya menjadi mentor guru yang lain contoh misalnya ketika guru yang lain tidak bisa tidak bisa menggunakan gadget atau apa namanya komputer Microsoft Word Excel nah kalian bantu kemudian kalian bantu nah itu bisa menjadi kelebihan kalian kan bisa menggerakkan orang lain juga jadi sebetulnya banyak yang bisa apa yang bisa kita jawab ya kelebihan-kelebihan kalian itu karena saya yakin setiap orang itu punya motivasi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan nah di ketika ini di apa kelebihan-kelebihan kita ini di atau disebutkan itu artinya bukan berarti kita sombong ya tetapi ini memang saatnya kita harus menunjukkan kelebihan kita karena ini untuk dinilai ini untuk dinilai bukan untuk macam-macam nah itu ya jadi itu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua tips dari saya ini karena saat ini memang lagi gencar-gencarnya mengenai guru penggerak dan nanti di sesi berikutnya saya akan bahas juga mengenai kelebihan-kelebihan dari guru penggerak oke teman-teman semoga bermanfaat sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati